Bekerja, mohon petunjuk, seperti itu, kira-kira, apa namanya, suasana. Pembicaraan tadi sudah berhubungan 30 menit, Pembicaraan Dukatek. Beliau juga sudah berhubungan soal langkah-langkah ini, 6 bulan pertama, jadi ada aturan-aturan yang diingatkan pada saya bahwa dalam mengelola, seperti contoh pertindahan, argumentasi, pengangkatan dan penyusian jabatan di sana. Beliau sudah sampaikan, dan juga, beliau juga menyampaikan bahwa beliau akan mempresentasikan pembangunan Kelaut di Kabupaten Kelaut. Karena, dari Melongwane sampai di Mulau Kabaruan, akan dibangun jembatan yang panjang untuk menghubungkan. Dan ini adalah inisiatif dari Gubernur Sulawesi Utara. Tentunya kami menyambut baik. Sekaligus juga karena ada acara sidang Sinode Am di Kabupaten Kelaut. Saya juga sudah koordinasi tadi dengan Ketua Sinode untuk mengundang beliau hadir di sana dan kami akan mempersiapkan pelaksanaan pertemuan dengan Gubernur. Kami akan siapkan kedatangan beliau di sana. Dan tentunya ini akan membuat suasana menjadi cair. Beliau juga mengingatkan kepada kami untuk masa-masa yang lalu, yang sudah dijelaskan dengan detail dan semuanya sudah clear. Pak Bupati, mungkin ada poin paling penting yang disampaikan Pak. Boleh dimasakan Pak, apa? Paling paling penting yang disampaikan Pak. Itu soal clear nyatanya. Bahwa kita akan berusaha semuanya untuk bisa di-eliminate, tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi yang memanas-manasi suasana. Ini bagi Pak Bupati, semua berjalan dalam keadaan baik. Dan beliau sudah menambut kami dengan luar biasa. Begitulah kami, ya datang sebagai Bupati Kabupaten Kelaut. Kami datang untuk melaporkan pada pimpinan di Sulawesi Kale ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.